Nah denger-dengar ketika dapet investor pun Pertanyaan pertama adalah ini siapa yang akan main? Ketika lo nunjukin aktornya adalah orang-orang ini Siapa? Kalau di sinema ya? Iya di bioskop lho Oh siapa yang main? Ini, ini, ini Oh temen-temennya Boris Cuman kau Boris? Ya udah demi bene, berangkat kan? Demi bene Demi bene Iya kan? Iya Iya, iya Saya juga di sini, duduk di sini demi bene Demi bene Susah di manajemen yang karirnya gak ngangkat kan? Kita kan semua karirnya mau kita angkat kan? Terlalu idealis ya? Aku kan kalau selalu dapet script itu kan Lolo Dikit terus ada di sini tanda kurung Terjatuh Lolo bla 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 tabrak pintu Lolo bla 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 masuk empang Masuk empang Lolo bla 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 dalam gurung Lari dengan kocak Angkat Cinta Yee, yee Ya mulai 2 Juni Sehari kayak bioskop TransTV 8 Ini syutingnya kapan, callingnya kapan, tagnya kapan Tapi tepatnya di calling Sabtu, di tag Senin Jadi waktu itu gimana dari ceritain Ngobrol-ngobrol aja, waktu itu gak ada Jagel ya Gak ada Adanya geng-geng lu tuh Jagel masih jual ketan Sama tes psikotest buat kerja di Providers Kenapa harus disensor, gak apa-apa juga Jadi, lu lolo Boris, Gita Bibita Kita jadi sebuah geng di Lapotua Namanya The Batax The Batax Karena banyak waktu menunggu Masa sih Masa sih Comic 8 banyak nunggunya Jelasin Karena banyak waktu menunggu, jadilah memukulin Ari Kritik Nanti belum, belum Ke situ Nanti kita cerita Nanti kita cerita Nah, karena banyak waktu ngobrol Gue mau membela Ari Kritik Terus kita ngobrol lah disana Terus ngobrol, joget-joget, segala macam Sampai kayak seru kali ya Gimana tuh jogetnya? Hati-hati-hati Ada di Youtube Tentang hanya kita berempat Terus mikir Mungkin kan kita udah mati disini Tapi ada angin-anginnya dari Bang Ading Iya, ada pecan-pecan Nanti di Mata bikin spin-off Berharap-harap ini tuh Terus mikir juga Atau enggak, film yang kita empat ini pemeran utamanya Nah gitu Lu berharapnya lu main ya Waktu itu masih merasa Actingku cemerlang Iya, masih merasa punya masa depan ya Terus Cuman karena jogetnya agak menarik Kader diri Terus Akhirnya mikirlah Kepikiran lah apa ya ceritanya-ceritanya Terus Beberapa tahun berlalu Kan ternyata aku Menjadi penulis skenario Wih Best seller Best seller sama buku ya Box of Fools Udah kalah sama KKN Iya, udah kalah sama KKN Terus Setelah dibelakang layar Baru mulai mikirin Ih Kayaknya ada kemungkinan nih Kalau aku mau Mengeksekusi Ide itu Akhirnya nyari cerita Ceritanya apa ya? Dan ceritanya tuh Pada awalnya Tidak persis seperti film ini Ada bertumbuh lah Tapi intinya kita empat ini adalah Satu keluarga Kita ini empat anak di satu keluarga Gitu Ada macam-macam lah ceritanya Ada yang sampai Kepikiran kita pulang kampung Karena bagi-bagi harta Segala macam Sampai akhirnya ketemu ide ini Di titik mana lo mulai sadar? Kayaknya gak mungkin gue yang main deh Gitu Terus joget Joget yang di video itu gak sih Ben Ben itu Gak tau ya Ben itu eksen figur dikasih nyawa Gitu Kau tonton The Doll 3 gak? Nonton Liat kan trailernya Itu kayaknya bonekanya tuh Aku ngerasa realnya Gitu Gerakannya itu aku kali Gitu rasanya Apa? Patung yang di Batak, Nortor? Gale-gale Lebih luus itu gerakannya Jadi lo mulai nulis Pas nulis udah mikir Ini kayaknya gue mau nge-direct Gue butuh fokus Mendingin jangan gue yang main gitu Waktu itu masih kepikiran untuk Kan waktu awal-awal ceritanya dapet Itu belum Kepikiran bahwa aku yang akan nge-direct kok Waktu itu masih Ngobrolin sama Bang Adi Bang mau nge-direct ini gak? Ada cerita ini Terus dia juga sempet bantu Ngasih-ngasih Apa? Putarin idenya lah ke produser-produser Kita kan nyari siapa yang mau biayain gitu Lalu sampai akhirnya 2018 ya Aku mulai nge-direct bareng kuernes itu Yang cek toko sebelah series ya Nah terus kita kan disitu sempat-sempat ngobrol Tunggu kayak Kalo mau bikin film Bikin film Apa Ben? Terus kuernes nanya Kayaknya Ben Kalo lu nge-direct Lu jangan main deh gitu Karena belajar dari pengalaman gua Belajar dari pengalaman gua di Ngenes Capek Bagi-bagi konsentrasinya Harus nge-direct Harus main Sayangnya cek toko sebelah 2 Scene gua banyak Jadi alasannya lebih kecape Bukan karena akting Oh oke Jujur Ben Jujur aja gitu Tapi sadar juga kok Kalo akting Ragu juga ya Apalagi di titik itu Karir lo di depan layar makin redup Gak ada jok Gak pernah masuk TV Ke Danau Toba Ke Danau Toba Ke Danau Ke Danau Ke Danau Bahkan Super Kompas TV juga gak di calling ya Eh itu kan gak acting Oh iya 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 Nah akhirnya Dari situ sudah niat Kalo sudah sudah niat mau Sutradari sendiri Memang oke deh Gak akan main gitu Oke Dan waktu itu Indra Jekyll juga lagi naik sebagai juara kan Juara suci berapa? Suci 6 Tahun 2017 ya? 2016 Nah disitu kepikiran Kayaknya peranku di karakter ini Jekyll yang mainin deh Oke 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 Oki waktu itu belum muncul juga Oh ketika itu Oki belum muncul ya Oke itu muncul dari mana sih? Suci Medan lah Medan dia dulu Bukan soal transportasi Ini lah mantan suaminya Iya Mantan suaminya Oki Kan pertama dia ke Jakarta kan sama aku Oh iya bener Ya Yang masain siapa? Oke Yang nyapu? Yang belanja? Yang ngakui sakit aja deh yang iniin Aduh, so sweet Gimana kalo dibuat lebih Lebih metropolitan Atau lebih ngepop Pasti ada lah Ada kasih-adap kasih seperti itu Tapi lo keke, gak mau Jadi kayak kalo memang belum bisa gini pak Yaudah, kerjain yang lain dulu aja Siapa Ben? Siapa Ben? Anjingnya orang itu Bahkan denger-denger ya Denger-denger ya Gossip siapa tau gue salah ya Denger-denger ketika dapet investor pun Pertanyaan pertama adalah Ini siapa yang akan main? Siapa? Iya dong Pasti siapa dong ketika lo Ketika lo nunjukin aktornya adalah orang-orang ini Siapa? Siapa? Oh di sinema ya? Oh siapa yang main? Ini, ini, ini Oh temen-temennya Boris Cuman tau Boris Oh temen-temennya Boris Emang bener lo gak mau dinego ya Ben? Maksudnya Konsep lo ini datang dengan cash gitu Lo pengen empat bersaudara ini adalah JG, Lolo, Boris, dan Gita Bebita Itu harga mati Gak boleh ada yang tiba-tiba diganti Yang Batak siapa? Deddy Miswar gitu Ha 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 Kejauhan ya Tapi maksudnya itu buat lo itu sepaket ya Maksudnya semua konsepnya Iya, karena kan seperti yang ku bilang tadi kok Proses pembuatan ceritanya juga bertumbuh Oke Jadi ceritanya itu tuh ada perkembangan Nah perkembangan itu juga melihat apa yang Komedian-komedian selama ini mainkan di film Stand up komedian Kayak kalo di luar negeri itu kan udah banyak stand up komedian yang juga bisa beralih jadi aktor Iya Sementara di Indonesia menurutku belum banyak komedian yang dikasih peran sebagai aktor Oke Dia hanya dikasih peran komikal biasanya Iya betul, betul, betul Iya, dia belum ngebawa plot Ngebawa beban dramanya Mungkin kalo kita mau ngomong stand up komedian yang udah ngelakuin Yang dipercaya itu baru G Aricrating Tapi belum banyak gitu Masih sedikit Ada yang jadi tentara loh Tapi kan masih komikal tentaranya Oh tentaranya komikal Alur plotnya kan perang kok Bukan drama atau komikal Bukan gak gitu maksudnya Bukan gitu ya Jadi tapi masih komikal gitu Nah Di dalam proses penulisan itu juga sudah berpikir Pengen membuat si teman-teman ini tuh dikenal nanti nonton filmnya Oh ini aktor nih udah gitu Makanya tidak boleh ngelawak, lucu gitu Harus ngikutin skrip gitu Oke Oke Pertama kali banget Berarti skripnya jadi dan lu lempar ke mereka kapan? Akhir 2019 kalo gak salah ya Oh sebelum skripnya dilempar ke kami kami nanya dulu Ben jadi syuting gak? Sudah berkali-kali Karena grupnya sudah ada Grupnya sudah ada Grupnya sudah ada Filmnya tentatif Ben jadinya kita syuting gitu Pokoknya bennya ngasih di grup tuh Kalian siap-siap ya gitu Siap Siap Itu pantesan ketika Bennya mendapatkan intervensi Untuk coba pemainnya kita ganti Yang lebih nama besar Itu yang beban Yang gak enak sama kan Ya Udah ada grupnya Masa tiba-tiba yang main Masa di gigi Anu ya? Masa di gigi Anu ya? Pertama baca Bor Gimana Bor? Lu dulu deh Pertama baca skrip Lu kan udah lumayan banyak baca skrip Oh ya kalo Apalagi kalo bicara mengenai kelokalan kebatakan ya Sangat relate Sangat relate ya Sangat dekat ini cerita gitu Dia alami Atau gak saudara-saudara dekat mengalami Terus ya Bene lagi bikinnya Pada saat itu momennya Momen kami lagi ada bikin agak lain juga kan Ya Yaudah demi Bene Berangkat Demi Bene Demi Bene Iya kan? Iya kan? Iya kaya juga Dizini Duduk disini Demi Bene Demi Bene Susah di manajemen yang karirnya gak ngangkatnya Susah kan? Kita kan semua karirnya mau kita angkat kan? Di H Corp ini susah Angkatnya susah Terlalu idealis ya Lo gimana lo? Pas baca lo? Aku kan kalo selalu dapat skrip itu kan Lolo Dikit Terus ada di sini tanda kurung Terjatuh terjatuh lolok blablabla tabrak pintu lolok blablabla masuk empang lolok blablabla dalam guruk lari dengan kocak lari dengan kocak sama ngendap sama kocak tuh masih dotak bener bener ini ngering risidap atau batak ugal-ugalan ya nah jadi biasanya kan aku dapet kayak gitu tuh terus aku tanya ben ini aku jadi siapa? jadi si gabe terus ku baca sampe habis tuh sampe habis tuh ku baca semua bukan gabenya doang ya? gabenya doang baca semua dong biar lo tau ceritanya daripada aku ngaku-ngaku kan gabenya doang gabenya doang dulu kok lolok kali ceritanya kok lolok kali gitu ya dia kuliahnya apa? jadi kerjaannya apa? gak setuju sampe itu kok saya sekali udah ben, gas oke, relate ya dan ada tantangan sama aku diri sendiri kok karena banyak kawan-kawan stand up terutama ada yang sering apa waktu pas di Jakbar itu si Apri lah kalo kenal kan dia kan selalu nonton film aku dia bilang kalo di setiap film aku kau tuh gak acting kau tuh ya jadi kau nah kali ini tantangan aku kira bakal jadi gabenya tapi tetep ya nyawanya nyawa lolok si gabenya tuh cuma actingnya aja yang sedikit yang gak ada yang ngendap-ngendap lucu nahan diri ya nahan, akan di ancam sama bene dari awal tuh lo mungkin karena tau bene aku selalu yang komikal kan lo, kau jangan ngelucu disini itu langsung di halt bene si lolok pake cambuk iya, iya, jangan keluar jin dari tumblr ya benar benar, benar nah, kayak kita ke Jegel-Jegel ini kan lolo mirip sama kehidupan nyata lu juga kehidupan nyata di piara bapak-bapak juga itu kan ngobrolan reading ngobrolan reading kenapa sampe sini di piara lolo bapak-bapak terasa di film ini usah pilih gua usah merantau ke Jawa terus kerja sama seorang bapak tua lu sambil kerja sambil ngerawat dia ya benar, di piara bapak-bapak lalo dia ninggalin bapak-bapaknya di kampung iyaa lebih tepatnya di piara petani dibayar pake jagung gimana pertama kali baca, Gel? baca, kalo dari ada dua faktor yang membuat film ini relate sama aku yang pertama tipe bapak di film ini sama kayak bapakku yang kedua, aku disini sahat itu sebagai anak paling kecil juga jadi dua hal yang relate secara... secara... gak habis kena penggaris tipe-tipe naik gak secara tapi konflik yang dibangun sama Beneng itu kayak ini pernah ku alami semua gitu di kehidupan jadi yaudah deh aku pun kayaknya gak banyak film kan kapan lagi ya ayo ngomong Beneng aja kurang main sama Reza Rahadian apa yang terjadi? apa yang terjadi? apa yang terjadi? tapi Ben, Gel kan tapi kan kau cerita bapakmu kayak Pak Domu kenapa kau gak benci sama bapakmu? ada rasa itu enggak 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 bawa ini apa enggak 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 benci nya enggak cuma ngeyelnya iya tapi itu Ben relate itu lu rancang apa gimana? maksudnya kayak lu tahu kalau keluarga Batak tuh begini jadi elemen-elemen itu dengan desain lu kumpulkan gitu beats and piecesnya atau lu bikin sesederhana yang lu mau lalu secara memang karena ceritanya saking grounded-nya dan saking memang tulusnya lantas banyak lilit lebih ke yang mana? ada risetnya Siko jadi kan aku dekat juga sama mereka ini kan tahu juga lah kisah hidup masing-masing gitu sebelum menikah sama yang sekarang kan Boris pernah pacaran sama orang mana aduh betul tahu ungkit lah juga jadi udah tahu maksudnya dia juga pernah ngerasain itu terus apalagi sama Lolo kan udah tahu lu rekan sejawat ya? karena sama-sama benci bapak gak benci cuma kesel gitu terus waktu itu juga bikin survei di twitter teman-teman Batak kalau mau bikin film Batak kira-kira kerasan apa yang pengen kau titipkan waktu itu banyak sekali tuh yang masuk contoh soal gak ngerti ulos soal mamak-mam jadi banyak tuh yang komedi-komeninya juga itu hasil dari survei juga gitu rasa-rasa yang kayak bapak yang terlalu dingin gak hangat gitu itu banyak juga yang masuk tapi tidakkah itu udah ada di benak lu soal itu? sudah, sudah tapi ketika itu masuk jadi makin yakin makin yakin dan berusaha ngeramu jadi yang masuk itu tuh banyak banget tapi yang berusaha dimasukkan itu adalah yang cocok ke cerita jangan sampai terlalu banyak yang dimasukin jadi sembarangan gitu jadi plotnya sudah ada sinopsisnya nah hasil survei ini menguatkannya ngasih elemen-elemennya supaya ini ceritanya semakin solid gitu lah oke kalo untuk dalam rangka mempersekuen film ini film-film batak yang pernah rilis lo tontonin satu-satu gitu? enggak enggak juga sih enggak aku tontonin semua sih tapi yang beberapa yang aku tonton ya itu juga memberikan inspirasi kayak misalnya waktu itu kan kita nonton bareng tuh waktu film Toba Drim sayang kita nonton bareng tuh itu juga kayak memberikan semangat kayak harus nih pengen bikin film kayak gini juga nih gitu harus bikin lebih bagus ini mah jelek gitu wah enggak dong enggak gue mancing-mancing konflik mancing-mancing konflik aja aku sih waktu itu kita sama-sama kagum sama film itu film Toba Drims itu bagus dan ada momen-momen nangisnya lah terus ada lagu Vicky juga yang dahsyat banget di film itu oke Toba Drims sih salah satu film Batak yang suka mengagumkan lah menurutku sih bagus hmm apalagi karakter siapa namanya? di situ? Togar karakter Togar kan udahlah film pertama actingnya bagus dapat nominasi FNB menang nominasi 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 FFB nominasi FFB nominasi FFB FFB film apa maksudnya Om Ray nya? aduh gak tau pemeran pembantu terpuji apa ya Om Ray yang menang ya yaudah ya kan ya jadi kecuali yang menang lolol gondok 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 film pertama langsung nominasi kan keren banget Boris Bokin Manulang bener film pertama dia bener-bener layar lebar pertama Bor sebelumnya ada satu ada yang sama siapa ya? Pak Bintang apa siapa tuh? Pak Bintang siapa? Emon? bukan siapa Bintang? siapa Bintang? Firman Bintang? iya kayaknya itu sama Kom Omes tuh mu kira itu film pertama mu? enggak itu pertama eh itu kedua jadi waktu nonton Toba Dream kan kita nontonnya bareng terus kayak ayo loh ketua Boris kita perjuang kan yuk film ini gitu makin semangat oke menurut kalian kalau orang bukan Batak nonton film ini tetap relate-nya? akan sangat tetap relate kenapa? enggak mesti Batak buat ngerti film ini gitu ya? iya karena ini terjadi juga di orang-orang lain yang non Batak gitu ini kebetulan aja dibungkusnya dalam keluarga Batak iya kayak kita kesel ke Bapak kan dia kan Melayu tapi dia kesel sama Bapaknya iya gak sih? iya dong iya lah iya lah kalo yang nias kan jelas kesel sama Bapaknya bukan kesel emang udah gak berteman ya aku enggak lu Aku akrab lu lah kan Bapakmu udah meninggal iya waktu semasa hidup nggak ada benci 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 oh ya iya jangan jadi takutnya ntar disamain oh semua orang ini benci benceng malah kalau�s dekat sama Bapaknya jadi nggak kalau misalnya bagian itu gue gue pucing punchnya lain enggak Gak ada ya filmnya udah terus aku nanya sama kawan-kawan yang di Jakarta ada gak kalian yang permasalahan sama bapak? ada selek kah? ada jadi kalo aku nanya aku yakin yakin karena berapa tuh presentasenya? 8 8 dari 10 anak laki-laki 80% 8 kecil kalo presentasi ya 8 dari 10 ya berjemikiran sampo gue 2 orang itu ya itulah entah bapak emang meninggal duluan sama aja semua berarti ya oke kalo lu gel menurut lu kira-kira orang yang non batak atau pas nonton gimana? ya harusnya sih mungkin ya ada beberapa apa ya beberapa komedi hal-hal yang sifatnya batak banget itu akan menjadi lebih lebih lucu ketika yang nonton orang batak tapi itu tidak mengurangi apa ya esensi komedinya karena komedinya sangat awam gitu kok umum dan permasalahan juga sangat umum jadi ya semua orang wajib nonton ya kayak Avenger aja lah gak mesti gak mesti robot kan untuk nonton Avenger kayaknya berat ini tapi kan Endgame kan 11 juta penonton jadi jangan kesana dulu dan mungkin ini mungkin kok taste case paling sederhananya adalah ketika syuting kan kru gak batak nih betul ada yang batak ada batak tapi tidak semua banyak banget mereka ya ada pada scene-scene tertentu terenyuh gitu terenyuh dari kan oh ngerti ini orang pesernya gitu ini sedikit bocoran aja teman-teman kita pernah bikin preview di satu bioskop di daerah Bintaro private screening gue dateng gue nonton itu gue nangisnya sampe bukan cuman meleleh air mata sampe gitu memang memang sedih banget sih sedih banget apa? iya makan sagon makan sagon makan sagon sebelum kita cerita proses syuting Ben ini teman-teman siapa tau ada yang belum lihat trailernya ceritakan sedikit aja premisnya jadi ada sebuah keluarga tinggalnya di tepi dan otoba gue udah tau mereka yang belum oh oke jadi ada sebuah keluarga tinggalnya di tepi dan otoba anaknya 4 3 laki-laki 1 perempuan yang perempuan tinggal di bersama keluarga di rumah yang tiganya lagi merantau satu di Jogja satu di Bandung satu di Jakarta nah seperti kata Lolok tadi 8 dari 10 anak itu kan gak akrab sama bapaknya anak laki-laki anak laki-laki ada problem sama bapaknya jadi ketiga anak yang sudah lama merantau ini tuh jadi malas pulang karena malas ketemu bapaknya jadi lalu pada suatu saat ada sebuah kejadian yang mengharuskan kalau media visit gimana ntar ya wartawan nanya filmnya tentang apa Ben? jadi panjang panjang memang panjang ya bapak-bapak Batak pada umumnya iya disuruh ngomong dikit banyak ya lanjut lanjut untuk di in frame lu bisa ngomong sepanjang yang lu mau pada satu titik orang tua ini butuh anak-anaknya pulang sebuah pesta adat lalu udah dimintalah pulang baik-baik tidak mau pulang jadi si bapak berpikir gimana? supaya anak-anaknya pulang muncullah ide buruk dan cemerlang bagaimana ibu kalau kita pura-pura berantem mau cerai supaya anak-anak panik dan pulang gitu lah itu ceritanya ya tadi ada yang bilang di youtube gua liat komen-komen beberapa oh ini mah ceritanya Oki emang ada hubungannya sama hidupnya Oki jalan cerita ini? jadi Oki rengga itu di sebuah podcast agak lain pernah menceritakan cerita lucunya kejadiannya mirip cerita hidup dia? iya bahwa orang tuanya pernah ribut orang tuanya bilang mau cerai terus Oki panik pulang ternyata prank ternyata prank enggak emang mau cerai enggak emang emang ribut emang ribut pura-pura iya kalau ini kan pura-pura iya tapi beneran Oki datang mendamaikan akhirnya dua-dua damai oleh karena itulah Bene mengajak Oki di film ini sebagai ada sebuah peran iya pengen tahu perannya Oki tapi emang kalau orang Batak gitu Ben misalnya orang tuanya bilang mau cerai anaknya pasti panik lalu pulang panik karena di dalam budaya Batak yang mayoritas Kristen juga itu tidak ada istilah cerai jadi kayak ooooh kayak baru tahu kan lu main film gak? iya mau minum iya udah jadi pasti anak-anak tuh bingung aduh janganlah ngapain sih gak ada orang Batak lu cerai-cerai gitu tapi terlepas dari segi agamanya nih memang secara kultur memang itu sangat-sangat gak lazim ya iya maksudnya kalau orang Batak sih maksudnya kalau mau pisah ya pisah aja gak ada istilah statement kayak berpisah rumah aja udah tidak di formalisasikan tidak dilegalkan gitu eh shooting sebelum ada mereka nih cari lokasi dulu prosesnya gimana tuh ketika lu dapet pas gue liat wish lokasinya itu bener-bener rumah di pinggir Danau Toba itu gimana nyarinya Ben? itu orang Lokmennya sih hebat sih jadi di brief aja lokasi manajer lokasi manajer aku brief kayak tolong Mas Ade namanya Mas Ade orang Jawa orang Jawa tapi dia pasalnya bahasa Batak disitu itu dari Toba Dream ya dia orang Jawa memang dia spesialis sih adek-adek hundul hundul adek-adek jadi dia bahasa Batak aksennya tetep Jawa tolong 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 bahasa Batak tolong tenang ya tapi tolong huhum ya mau liatnya godang mau liatnya godang mau liatnya godang mau liatnya godang orang Jawa jadi Bang Ade Mas Ade mencarikan sesuai yang lu mau iya sudah di brief lah tolong cari rumah yang begini-begini cari tempat yang begini-begini dan dia cukup rajin lah untuk keliling banyak tempat di Tepi Danau Toba untuk mendapatkan banyak set yang kita pengen tapi memang yang dari awal di preview dikasih tunjuk memang rumah itu dan kayak kayaknya cuma ini nih yang kandidat terkuat ya terus orang yang punya rumah selama lu syuting ngungsi kemana dia? jadi sebenarnya sih yang punya rumah ini tuh sebelumnya tinggal di rumah yang lebih kecil di sampingnya itu oke nah ketika dia punya duit rumah panggung gitu kan ya rumah panggung yang ya ketika dia punya duit dia bangun rumah beton di sampingnya berarti yang rumah beton tadinya tanah tanah kosong nah ketika dia kita-kita syuting dia mau untuk tinggal di rumah tanggungnya itu lagi rumah yang lama itu iya oke ada kejadian-kejadian horror ketika giri-ngiri sedap bukan giri-ngiri sedap giri-ngiri sedap giri-ngiri sedap giri-ngiri sedap giri-ngiri sedap yang kesehatan yang kesehatan oh gangguan kesehatan bukan horror ke mistis lebih ke situasi horror buat bene aduh kok pemain ku sakit-sakit tapi tapi Boris pernah rumah sakit balik langsung syuting balik langsung take ya balik enggak itu Gita oh itu Gita itu Gita gila ya ya gitu aja lah habi-habi ajanya habi tekanan darah rendah tekanan darah sel darah merahnya sel darah merah berkurang banyak gitu kenapa tuh kira-kira usus kan waktu itu lagi sobek dikit karena apa tuh ha? karena makanan pedas oh bukan banyak minum miras bukan ditambah itu disupport dengan itu makan pedas jadinya kan ambeer darah usus luka ah itulah habinya lukanya bukan karena kena ujung pelat ya yang biasa itu kan ujung pelat motor gitu kan biasa kita lewat ini diusus loh diusus bukan pemain aja kan ada crew juga tuh askem ayam iya jadi ada ketua Boris drop kita sampe brickshooting jadi harusnya brickshooting akhirnya jadi besok supaya istirahat terus Gita tiba-tiba dia lagi makeup ngerasa keringat dingin terus panik takut ada penyakit sesuatu penyakit yang membahayarkan dia ke IGD Lalu ternyata, menurut dokter hanya kedinginan Karena dia tidak biasa di danotoba Tapi karena sebelumnya juga dia ada sesak nafas yang luar biasa Jadi dia takut, jangan-jangan serangan jantung atau apa Ada gerd juga Pas datang kata dokternya, kamu bukan orang sini ya? Iya dok, orang sini semuanya, jaketnya aja dua Kamu kok gak pakai jaket? Akhirnya dia kembali dan mau ngelanjutkan syuting Jadi cerita horornya, horor lebih kayak gitu ya Horor keseraman-keseraman yang mengancam proses syuting Horor juga sih Apalagi buat Bipa pasti horor banget gitu ya Sebagai produser Gimana pas pertama kali lihat situasi di sana? Terutama di rumah lah Di rumah ya, ush ini kayak rumah kakek nenek aku gitu Kayak ngopung, tapi bukan di danau nya Maksudnya ya suasana ini Ambience nya gitu dalam rumah Keluarga Batak yang kaku Autentik ya Iya keluarga tapi kok kaku itu gimana sih? Gitu kalo aku sih Kalo aku ngeliat kayak, ini liburan yang direkam Kalo liat lokasi dan situasinya ya Gak pernah suntuh, gak pernah panas Iya 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 Adem ya Hiburan yang direkam aja Iya 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 gak ada suruh nyemplung-nyemplung sawah Pas kan tiba orang pulang, gak ada yang mandiin Gak ada yang mandiin Kau tau? Kau tau? Iya malah gak disuruh mandi, mandi Pas scene nya nyemplung Dimarahin sama continuity Lo nanti hitam Gimana gel pas liat lokasi gimana? Gimana gel pas liat lokasi gimana? Kalo aku selain lokasi, aku ini Memes sama anak art nya kok Itu... Bang Ezra Ezra Tampu Bolon Ezra Tampu Bolon art director Itu kayak setiap sudut rumah tuh emang kayak Detail lah Detail ini memang rumah kita di kampung nih gitu Dari kursi, meja terus Gelas-gelas yang dipake Debu Ada debu Ada betul Satu putir ya Nanti nanti itu Iya Tudung saji Frame-frame apa namanya Bingkai-bingkai yang terpajang Itu tuh emang kayak Lukisan Yesus Kusam gitu kan Yang murah bos gitu kan Autentik sih memang keliatan Udah kucel Iya udah kucel Itu itu jadi membuat Suasananya lebih Homie lah kalo kata anak jaksel ya Asik Pet nga tuh homie nya Cepet Boleh Boleh Gak apa-apa Ya Itu juga memang karena benek Maksudnya kan bang Ezra nya juga kebetulan Orang Situ juga Baligie dia Oh dia memang Asli Baligie Asli situ ya Bukan cuma Sumatera Utara Bukan cuma Utara Tapi memang area situ Banyak kan saudaranya di situ Banyak Jadi kami pas reki Habis waktu karena dia sapa-sapa saudara Bang ayo bang bentar Masih ada humpungku satu lagi Apa jadi reuni Kan Kan Writer-director nya Komedian Pemainnya Komedian Lucu banget dong Filmnya Pokoknya ngakak Roteval gitu Roteval itu Roteval Komedinya seberapa Kenapa